Oh ya guys, jadi nampan aja semua ini Kita ingin menonton kemas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah, balik lagi sama Kerenwati Jadi di vlog kali ini aku mau ngajak temen-temen Buat bikin salat buah Jadi kebetulan disini buahnya udah ada Oh ya, sebelum kita lanjut ke buah-buahannya Aku mau ngasih temen-temen dulu Ya, sedikit cerita lah gitu ya Jadi tadi pagi tuh Kebetulan aku sama Ina udah pergi ke pasar gitu Bawa Naya, bawa Fatih gitu Bawa adik yang pake view gitu Terus kan sampe pasar Itu barangnya tuh banyak banget Buat warung sih ya Buat warung kayak senek-senek kecil-kecil Tapi kan banyak gitu ya Terus Karena barangnya banyak banget Jadi kita balik dulu nih Kita balik dulu ke rumah Abis balik ke rumah Aku sama Naya sama anak aku Itu pergi lagi buat pergi cari buah gitu Jadi disini buahnya udah ada Disini aku mau kasih temen-temen Buahnya disini ada satu Buah naga Jadi kita tuh kalo bikin salat buah itu Seneng aja gitu Kalo warnanya merah gitu Jadi satu buah naga Ini harganya tadi 10.000 Tujuh on gitu Tujuh on tuh 10.000 Terus salat Salatnya tadi aku beli sekilo Cuma Disini aku pake cuma berapa biji ya 2, 4, 6 Cuma 6 biji gitu Cuma 6 biji Terus Disini ada apel Jadi apel tadi aku ambil setengah Setengah kilo Setengah kilo disini ada berapa biji? Tujuh biji ini ada apel setengah kilo Sama ada satu Eh satu alpukat Ada dua alpukat gitu Alpukatnya ini setengah kilo Jadi Alpukat setengah kilo sama apel setengah kilo Tadi kenanya berapa? 25.000 Terus salat sekilo itu Kenanya 15.000 Sama Buah naga sekilo Eh bukan sekilo ya Tujuh on itu Kenanya 10.000 gitu Terus kalo buat sausnya Disini ada mayonese Kita mayonese nya 2 biji aku pake Karena aku suka juga sih mayonese Jadi kayak kecut-kecut creamy gitu Jadi disini ada 2 biji Mayonese nya Kita pake Disini ada satu renteng Sisi kental manis Dan ini akan aku pake semua gitu Terus disini ada satu Apa? Satu kotak Satu kotak satu apa sih? Pokoknya intinya ada satu Keju gitu Krab cheddar gitu Jadi kita langsung aja buatnya Oh iya sebelum kita buat Sini ada lagi satu Sebenernya Parutan keju itu ada Yang kotak Bukan kotak sih Kayak persegi panjang gitu Ada cuma Gak tau kemana gitu Jadi kan dari rumah sana Kita pindah ke sini tuh kayak Banyak barang yang gak kebawa Banyak barang yang kecil-kecil gak kebawa gitu Jadi Aku tadi sempet beli ini gitu Jadi ini tadi 5.000 gitu Nah jadi kita langsung aja ngebuatnya Oh iya sekalas info buat temen-temen Kalo temen-temen perlatiin buahnya gak terlalu banyak Karena Kebetulan kita itu Orang sini itu Bukan gak terlalu banyak Sini udah banyak banget sih Apalagi kalo dicampur-campur kan jadi banyak gitu Sorry ya gengs Lagi pilek Jadi Kalo dicampur-campur jadi banyak sih Cuma Aku tadi sengaja mau belinya setengah-setengah-setengah Gak sekilo gitu Karena Kita itu kalo bikin Apa namanya Sebiak salat buah Kita lebih seneng sama sausnya Dalam arti yang seneng sama sausnya Buahnya gak kemakan Sausnya kita makan Kita makan yang kita cemirin Jadi kita lebih seneng sama Kuahnya gitu gengs Oke kita langsung aja Kayak kupas-kupas Sebelum itu kita cuci tangan dulu ya So buat temen-temen yang penasaran Keselurannya kayak gimana Stay tuned terus Terus channel aku Dan jangan skip Oh iya buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa di subscribe Biar channel aku cepat berkembangnya gitu Jadi stay tuned terus channel aku Jangan skip Nah gengs Jadi aku udah balik lagi Jadi tadi aku udah cuci tangan ya Oh iya Kita langsung aja kupas-kupasnya Jadi yang pertama kita kupas Itu salah aja ya Jadi disini udah ada plastik Ini plastiknya aku coba tempat sampah ya Biar gak mager gitu Biar istilahnya kupas Langsung jatuh ke bawah gitu Oh iya Nah kenapa sambil salat Sebenernya aku gak ada Kalau bikin salat sih gak terlalu suka sama salat ya Karena memang aku juga kurang suka sama salat Cuma Amat itu suka banget salat Jadi yaudah aku beli sekilo gitu Buat amat makan Cuma Aku ambil ada 6 biji gitu Itu gimana lah ya Ayo aku taruh sini ya Ntar kita cuci barengan sama Apel dan temen-temennya Oh iya gengs Jadi kamaranya aku bawain dikit ya Biar keliatan aku ngupasnya gitu Nah jadi kebetulan Salatnya udah selesai Jadi kita lanjut ke apel Jadi kita langsung aja kupasnya Jadi kebetulan apel yang udah selesai Sekarang kita lanjut ke Alpukat Jadi itu momen yang paling Excited gitu Terima kasih Oh iya gengs Sekarang aku udah selesai ngupasnya Jadi aku akan langsung cuci aja Oh iya Buat temen-temen Stay tuned to channel aku Dan jangan di skip Nah gengs Sekarang aku udah balik Jadi ini udah bersih Tangan udah bersih Apa namanya itu Buah-buahannya udah bersih Jadi kita langsung aja potong-potong Jadi tadi aku punya mangkok Bukan mangkok sih Jadi ini Tempat biasa yang aku selalu bikin Buat Bikin Apa namanya itu Salat buah Jadi yang pertama kita potong Buah naga itu ya Karena paling atas Oh iya sekali lagi Kita bawahin kameranya Biar Motongnya kelihatan Gak apa-apa lah Kalau muka gak kelihatan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah gengs Jadi buahnya udah selesai Tuh Lumayan banyak banget kan Nah jadi ini Ada apel Palak Buah naga Sama ada alpukat Jadi kita langsung ke next Bahan-bahannya Nah kalau ini terserah ya Mau yang mana-mana dulu Sama aja sih Mau itu Susuk entah manisnya duluan Atau mayonaise yang duluan Terserah kalian lah ya Tapi kalau aku biasanya itu Kalau masalah keju Itu biasanya aku tau di ending Di akhir Aku langsung pakai dua ya Mungkin teman-teman juga ada yang bikin beda Kayak aku Ya terserah kalian sih Mau bikin kayak gimana Ini ya Sesuai dengan Resepku gitu Ada bahan yang Kalau bikin salat buah itu Pake apa namanya itu Yogurt Tapi aku gak pernah gitu Coba pakai yogurt gitu Dan aku juga Biasanya bikin pakai kayak gini gitu Jadi kalau pakai yogurt itu Karena gak pernah Jadi aku gak pernah coba Kita lanjutkan susu kental manisnya Semua suka Salah Bukan itu lagunya Renny Aku pakai semua ya Jadi biar manis Aku kembalikan ke teman-teman lagi gitu Kalian mau pakai susu kental manisnya Terserah kalian Kalau kalian sukanya manis ya Kalian Manis terus Terserah kalian Kalau kalian sukanya manis ya Kalian bisa pakai susunya beberapa Tapi kalau kalian yang gak terlalu suka manis Kalian bisa pakai Dua saset pun cukup gitu Jadi kita lanjut ke step terakhir Jadi ini dia Menurutnya step terakhir ya Tinggal kita taruh keju ya Aku biasanya satu Ini aku langsung pakai semua gitu Karena aku kenang Yang creamy-cream gitu Jadi tinggal kita aduk Sudah selesai teman-teman Oke aku kameranya hadap belakang aja ya Jadi kita langsung aja aduk Aduh Lihat keju nya ya Allah Sekali lagi ya teman-teman Aku bilang ini keju nya Ini aku bikin keju nya banyak Mayonais nya banyak Susunya banyak Karena aku buat buat dimakan ya Bukan buat di Buat makan pribadi gitu Dan aku tuh gak pernah si jual salat gitu Gak pernah sama sekali jualan salat Cantik sekali Nah kalau udah selesai kita aduk kayak gini Langsung aku masukin ke kulkas teman-teman Jadi kita akan nunggu sampai Sekitar 3-4 jam lah ya Tapi sebelum kita masukin ke kulkas Harus kita cicip dong Nah geng Jadi ini dia momennya Momen yang paling aku suka Kita akan nunggu cip salat buahnya Ih enak banget Keju nya tuh kayak Berbulir-bulir gitu Ngerti gak sih? Oh Tuhan Ih sumpah enak banget nih Kalau teman-teman seratiin ntar dulu Kalau teman-teman seratiin Tuh Bulir-bulir keju nya tuh kayak banyak banget Jadi kita masukin ke cip Aku ngambilnya 2 sendok aja lah ya Parah sih Sausnya dong Kita paling suka sausnya Kalau aku paling suka sausnya Kita tuh gak bisa makan tenang gengs Karena Kita punya anak yang harus kita Samperin tiap detik Ya ini creamy banget Suka banget Pokoknya suka banget salat yang kayak gini Cuma Alpukatnya pahit banget Mungkin ini yang Agak mudah Cuma kalau alpukatnya yang Matang dan bagus Enak Aku makannya bulu-bulu ya geng Soalnya anakku lagi rewel Yummy Nah gengs Jadi sampai sini dulu vlog hari ini Nih Apa namanya tuh salat buahnya Aku masukin di kulkas dulu Jadi sampai sini dulu vlog hari ini Jadi buat teman-teman yang suka sama video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan buat teman-teman yang mau aku buat video apa lagi Kalian komen aja di kolom komentar Atau dan instagram aku Ini anda Skor agis 18 Jadi sampai sini dulu vlog hari ini Dan buat teman-teman yang udah klik video ini Thank you banget Thank you banget And thank you banget And see you by the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you